Hai pelafis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channelnya pelafikasi hari ini pelafikasi ingin memberikan resep olahan jantung pisang untuk pelafis di rumah pokoknya ini spesial banget ya gak boleh kemana-mana oke pertama-tama kita cuci bersih lalu kita akan rebus tapi ingat ya merebusnya itu airnya udah harus mendidih oke disini aku rebus kira-kira 10 menit kemudian kalau sudah kita akan tiriskan ya dan disini juga sudah aku siapkan tambahannya yaitu tempe satu papan lalu nanti kita akan potong kotak-kotak Oh ya bagi kalian yang baru datang ke channel pelafikasi jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya loncengnya juga dinyalakan supaya nanti setiap kali pelafikasi upload video kalian enggak akan ketinggalan dengan video terbaru dari pelafikasi Oke sekarang kita akan goreng tempenya sampai nanti kering dan menjadi coklat 4 warnanya seperti ini ya kalau sudah kering kita angkat lalu kita sisihkan setelah ini kita akan siapkan bumbu-bungunya ya disini sudah aku siapkan 8 biji cabai merah keriting ada 8 butir bawang merah dan juga ada tiga butir kemiri dan juga ada lima siung bawang putih satu sendok teh ketumbar dan juga ada kunyit sebanyak satu ruas jari aja kita akan haluskan bumbu ini ya kemudian setelah kita haluskan kita akan tumis dengan minyak secukupnya pastikan sebelum menumis minyaknya sudah panas terlebih dahulu ya disini aku tambahkan lengkuas satu ruas ibu jari satu batang serai dan juga ada tiga lembar daun salam kemudian kita akan tumis kembali sampai nanti benar-benar matang dan juga wangi seperti ini kemudian setelah ini kita akan memasukkan santan disini aku memakai santan sebanyak satu liter ya dari satu butir kelapa dan disini enggak ada santan encer dan juga enggak ada santan kental jadi semuanya kita akan masukkan secara bersamaan sebanyak satu liter Oke setelah ini kita akan tambahkan satu sendok teh garam satu sendok gula pasir dan juga satu ruas ibu jari kalau soal garam itu selera kalian ya kalau mau ditambahkan juga enggak apa-apa Oke kita akan masak lagi kita aduk-aduk sampai nanti rasanya benar-benar enak kalau misalnya sudah benar pas enak nanti baru kita akan masukkan jantung pisangnya kita langsung aja iris di atas kuali ya seperti ini Nah aku ingetin lagi buat klavis jadi memasukkan jantung pisangnya setelah nanti air santannya sudah benar-benar enak rasanya sudah pas dan sudah matang baru kita nanti akan tambahkan jantung pisangnya Oke setelah ini kita akan masukkan lagi tempe yang sudah tadi kita goreng kemudian kita aduk-aduk sebentar paling 10 10 menit setelah ya kemudian nanti kita akan tambahkan cabai rawit tapi cabai rawitnya yang masih utuh atau masih bungkulan gitu ya Nah ini dia hasilnya semoga Flavis di rumah suka sampai jumpa ya di video Flavikasi berikutnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah Flavikasi berikutnya ya di video selanjutnya 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 ya di video selanjutnya